Kali ini saya akan bahas tentang dasar-dasar train Oke sih, saya punya dua, dari 2010 sama 2012 Nah, saya akan bahas tentang apa sih yang perlu dipakai di situ Ini sih berguna banget buat yang masih Mungkin mereka bilang, aku punya itu masih newbie gitu Karena saya juga bingung Oke, disini ada start option, konten manual, website, ekstrak, forum, semua quit Kita akan coba satu-satu menu-nya ya Kita coba quit Oh, kok banget kuat Oh, sorry, sorry Kita kembali lagi ke S2010 Kalau di forum itu nanti dia masuknya ke internet Tapi karena saya nggak punya koneksi internet Atau koneksi internet saya lagi matiin, jadi saya nggak bisa ya Oke Ekstrak, yang jelas ini bukan ekstrak quit manggis Isinya ini, tentang tutorial Kalau ada tab Beda-beda sih, kalau TS2010 Dia tutorial cuma satu Eh, TS2012 maksudku Dia tutorial cuma satu Kalau ini ada 4 Ya, tablah Website juga Dia masuknya ke koneksi internet Manual sama Isinya juga nanti ke PDF-nya Ini untuk bagi teman-teman yang Kalau pengen belajar trans dengan bahasa Bahasa Inggris ya Itu lebih lengkap sebetulnya kalau kalian mau belajar Terus ada kontennya Oke Terus ada kontennya Cek dulu kontennya Ada internet Oke Sip Kita ke Sini aja Misal Ya, atau apa itu Nggak tahu saya bacanya gimana Di sini ada Enable Hardware Access Texture Compression Ini fungsinya Kalau misalnya teman-teman Dapat Konten Terus kontennya itu Warnanya Warnanya Teksturnya itu Nggak sesuai Yang diharapkan Jadi Kalau ibarat roti itu Gosong gitu loh Maksudnya Kontennya itu Warnanya putih Sudah import Nanti Ada yang nanya Mas Mas Apa Ini kok Kontennya Putih ya Padahal udah Nggak miss Nggak apa Ternyata Kesalahannya itu Ada di PC kalian Jadi gini Enable Hardware Accelerate Texture Compression Kalau misalnya Di PC ini Atau VGA Bagus Itu Bisa Nggak usah Di checklist Nggak apa-apa Cuman kalau VGA nya itu Laman Mungkin masih pakai OpenGL Atau Belum direct Terus Masih Mungkin biasanya terjadi Laptop sih Gitu Laptop Netbook Khususnya Itu Enable Hardware Accelerate Texture Compression Itu di Stakeless aja Biar Nyalangin Tekstur yang Putih Atau Faulty Karena saya pakai PC Saya nggak usah Ini aja Ada Automatically Commit When Installing CDP Apa sih CDP itu Jadi Commit 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 Itu Itu ya Bintang yang jatuh ke bumi Ya Itu dia Commit Oke Ini fungsinya sih Cuman buat Kalau misalnya Teman-teman import Conten Conten Contennya itu Langsung Commit Jadi Istilahnya itu Terjadi mateng Walaupun mungkin Kalau miskat bisa Oke Di save aja Terus Balagi ya Oke Sekalian saya mau Mencontohkan tentang Import Conten Atau masukkan File Yang udah kalian download Misalkan Gitu Kadang kan Kalau Yang masih baru belajar Itu Nanya ke grup Mas Cara masukin Kontennya itu Gimana ya Masukin Keretanya ke Trainsnya Gitu Nanya ini sopan Gitu kan Atau kadang nanya ini Agak nyolot Tapi Biasanya itu Yang dikomen itu Langsung para Saya sih lucu sih Kadang kalau baca Nanya gitu Tiba-tiba yang ngomen itu Mana ngeluarin Kuchiyosenya kan Dan Mereka menimbulkan timbuli Untuk mereka sendiri Gitu Ya Kena keskasian Tapi ya Karena salah mereka sendiri sih Gak baca peraturan grupnya gimana Gitu Oke Saya akan coba Contohin ke Contennya dari KAI ya Kalian dari KAI Saya KAI disini Terus Reskinalnya dari KAI KTA Jawabannya aja Gitu Sudah masuk Sebelum commit Silahkan teman-teman buat Edit in Creator Plus Atau bisa Tekan Controller Shift C Gitu Ada beberapa PC Atau komputer Yang kadang Tidak 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 muncul CCP-nya CCP-nya Macam rusak gitu Itu tuh biasanya Disebabin sama PC-nya Jadi bukan masalah Trends-nya Tapi mungkin bisa juga sih Masalah Trends-nya Tapi gimana kan Sama PC-nya Coba mungkin teman-teman bisa update Service part Microsoft-nya Gitu Interior-nya Bogey-nya Jadi semuanya penting Sebetulnya Oke Untuk Engine Tinggal Untuk Engine Tinggal klik ini aja Buat Ini Cari Engine Cari Engine Yang sesuai Buat Teman-teman pengen Saya udah punya belum ya 201 Kebetulan saya udah punya Ini Engine udah sama Sama-sama 201 Jadi pake ini aja Kalau saya Horn-nya Ini ada banyak sih Saya pake ini aja 45 Padar Untuk Interior-nya Untuk Interior-nya Untuk Interior Untuk Interior Saya mau pake Invisible Ini di finish off aja Invisible Interior Semua Add-on yang saya masukkan Disini Di download terpisah ya Jadi gak ada di Trends-nya langsung Gitu Oke Master Valut-nya Ecek dulu semuanya ATT-nya Ini udah ada Oke Bogey-nya Ini bogey-nya masih kosong Diisi lagi Cari bogey lagi Biasanya kalau bogey kereta itu Yang buat Itu di Balai Yasa Malang Sama KAI setau saya sih Saya pake Dari Deka Atau Inka Ya Saya pake Bogey front Bogey rear-nya ini Koppelernya sudah ada Koppelernya sudah ada Kalau semua ini Enggak Pantai depan Oke Masinisnya sudah Tralisnya Tralis Sepertinya saya belum punya Tralisnya Ini di remove aja Kalau saya saya remove Gitu Tapi kalau bogey-nya di remove Bisa teman-teman Gak punya Terus bogey-nya di remove Jangan ya Nanti Ngambang keretanya Atau mungkin bahkan gak keluar S21-nya Oke Ada S21-nya S21-nya Sebelumnya Preview Quick Table Nah Di Quick Table ini Ada yang Miss kayak gini Gini Tapi nih hapus deh Sarang aku Lagi kalau pengguna TS2012 Dia penggunaan Kalau gak missed Mereka gak bisa kalau gak missed Gimana sih Ya itu ya gitu deh Papan jangan sampai missed yeah Gitu Hai Oke ini udah ini masih ada keterangan kayak gini tinggal di tekan F5 aja atau refresh edit Nah kalau udah nggak ada keterangannya disini berarti udah nggak miscab ya ini accountnya hmm oke kalau gitu tinggal di save saya di exit aja oke ini kalau lewat editnya lewat konten kreator plus edit juga bisa kalau bagi temen-temen yang berkonten kreator plusnya rusak bisa di edit explore seperti ini nanti yang diubah adalah konflik txt-nya ini cuman kalau di konflik txt atau via edit explore temen-temen harus tahu quitnya karena disini nggak ada keterangannya bisa tulisan-tulisan kayak gini oke saja yang ada pusing nih gitu deh dia bisa pelajari lagi bisa ditajari lagi untuk edit lewat konflik sama kreator atau admin lain gitu kalau udah tinggal di komit aja Oh ya saya juga mau narangin sambil menunggu selesai eh tentang Hai trines by atau transport gimana sih banyaknya itu menunjukkan indikatorkan tentang versi trines atau konten konten yang jalan pakai kalau saya kan disini tulisannya 3,3 itu berarti konten yang dipakai antara 3,3 kebawah jadi untuk konten dari 3,5 3,4 itu nggak bisa kecuali di downgrade gitu ini kita belum keluar cara downgrade-nya atau temen-temen pengen tahu cara nurunin pangkatnya itu ya tinggal lewat edit explore konflik txt-nya dibuka lalu temen-temen cari tandsboid disitu nah itu dikali ganti aja di 2,9 untuk standarnya sih kalau saran saya sih gitu hai 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 agak cukup lumayan agak mencinta waktu ya untuk komit haa Hai semoga aja barokah ya seorangkuasa-puasa gini hai 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 misalnya saya mau liat kontennya finish off bisa ada boge nya ada buggy x5 ini kalau mau ubah tradiswild nya klik kanan konten yang mau dipilih klik kanan kalau saya kan mau ubah buggy x5 blackmail nya klik edit explore nanti pilih yang config txt kayak tadi itu dikeluarin cari yang namanya taskboil oh ini dia karena ini udah 2,9 jadi gausah di downgrade tapi kalau misalnya disini 3,5 atau 3,4 atau 3,9 atau 4 nah kalau 4 ini kumrot ya artinya ya itu nanti tinggal diubah aja jadi 2,9 gitu itu tinggal di save udah tinggal di commit nanti dicek ulang apakah udah keluar atau belum apakah udah keluar atau belum nah kalau saya belum keluar coba ke depth nya atau tips nya yang dipakai misalnya punya loko 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 nyata yang sebelumnya 2,9 tapi kalau buggy nya 3,5 ya ga bisa jadi buggy nya harus diubah 3,9 oke ternyata disini masih ada yang misstip ya nah untuk cari lihat yang misstip itu tinggal klik kanan view depending nah ini ternyata misstip ada di bagian semboyan 21 lokomotif kalau di kereta nya atau di loko nya itu dia udah ga misstip tapi yang misstip itu ternyata dia di semboyan 21 lokomotif nah caranya gimana temen temen tinggal copy aja asset crit nya di klik kanan copy edit close pindah kesini paste nah ini tinggal di delete aja nah bener kan yang misstip adalah ki 91 lokomotif edit nya tinggal di edit sama kayak tadi edit kreator plus atau controller shift c disini ada ini ga ketemu ya nah ini kue table dihapus aja terus produk kategori nya ini saya mau pake ini aja yang pertama terus edit refresh nah udah kosong kan tinggal di save save terus exit gitu nah ini tinggal di comment lagi wah ini cepet nih ini mungkin barokah kali ya cek ke today untuk konten apa saja yang udah dipake nah ternyata bener kalau yang misstip adalah 921 nah ini tandanya kalau udah tidak ada tanda merah atau tanda tanya itu berarti konten nya sudah siap untuk dikonsumsi jadi maksudnya sudah siap untuk dipake gitu terus saya mau nerangin ke interface start test 2010 aja deh oh option nya belum ya kita ke option nya dulu ada general ini untuk kuit tabel nya kalau mau ngisi secara nambel nya masukin disini terus di add jangan di ok dulu disini masukin secara nambel nya berapa gitu terus nanti di add nah ini untuk banyak orang tempat saya masih bajakan ya jadi belum bisa koneksi internet kalau koneksi dia gak keluar sendiri display mode pastikan display mode nya itu direct jangan open GL tapi ya kalau mau pakai open koneksi apa-apa sih terserah display resolution nya ini mengacu pada berapa panjang kalibar yang mau dipake full skill anti alias modenya kalau punya PC yang hit aim kayak mungkin udah DDR3 ada semisal udah i3 i5 terus VGA nya bagus RAM nya juga bagus gitu kan pakai aja jadi adresnya udah 4 gitu kalau saya off aja hmm advanced option ada shadow nya checklist kalau semisalnya ingin memperlihatkan bayangan kalau ketika siang tapi gak semua objek itu ada shadow nya jadi bagi saya ini pemborosan ya pemborosan energy disini on checklist aja developer oke gak ada masalah disini oke aja terus ke start kita masuk ke start ada tutorial ada road skenario content update section rail ride untuk rail yard ini isinya tentang konten lokomotif gerbong kereta yang teman-teman udah install jadi misalnya tadi saya install dari kta ya dari eh sorry dari kta jadi disini mungkin by kta kalau muncul di kalau udah muncul disini insyaallah nanti muncul di rutenya atau di superiornya ini tadi saya install ini oke dicek oke udah hapas ya masih miss nya ada buggy nya ada eee ada ini kalau mau test horn kalau mau test horn nyalain lampunya zoom sama coba muter gitu baik temen terus terus option saya main menu ke option aja kalau ini bisa di coba sendiri-sendiri Maximum Distance ini default punya saya masih belum ubah-ubah dari awal sekali lagi kalau yang punya merasa PC nya hit-end bisnisnya kumlot silahkan untuk dipolokkan ini mengindikasikan jarak pandang kita 3000 meter berarti jarak yang saja ada 3 km ke depan sampai nanti 5000 meter ya 5000 km ke depan skenario detail ini tentang objek teksturnya itu sejauh mana detailnya tekstur juga anus tropi juga sama semakin tinggi detail butiran-butiran itu semakin kelihatan ini untuk mengatur cuaca kalau pengen kabut ini tinggal dinaikin aja terusnya dikurangin ini aja kalau pengen berkabut atau pengen jarak pandangnya dikurangin dikatakan jauh gambar ini cuma buat kontras semakin kesini semakin terang semakin kekiri semakin gelap oke enable game video order hidden menu bar enable compatibility mode for older content saya sarankan untuk yang punya tes 2009 atau 2010 silahkan untuk di checklist aja enable compatibility mode nya agar grafiknya itu lebih bagus kita coba ke router nya ini ada router nya kalau mau baik saya akan contohkan ke teman-teman mau aplikasi create root disini oh iya edit root ini kalau teman-teman pengen edit delete kalau saya pengen di delete back to menu quick drive nah ini ada tampilan pertama ketika teman-teman mau buat dunia baru atau dengan kata lain dimensi baru maksudnya rute baru gitu rute nya silahkan ditulis apa misalnya kalau saya sih bebas ya saya tulis rute nya bebas sih SS gitu session nya juga bebas SS atau SHM default region nya diubah kalau biar keluar kendaraan nya default region nya ini diubah ke Australia Unitate Unitate atau mana yang penting jangan default kalau default nanti gak keluar ada apa namanya kendaraan nya kalau di jalan gitu working scale ideal scale s scale dd scale z scale w scale saya gak tahu pasti fungsinya buat apa takut saya cuma mau nunjukin tentang enable compatibility model nya itu oke saya mau misalkan saya punya rumput perhatikan ya disini rumputnya kelihatan padat ya kalau pakai enable compatibility mode tapi ketika temen-temen option ini masih ancak ois rumput ini nanti akan berubah nah dia akan botak kayak gini gitu loh sepertinya sih bagus untuk mengurangi apa namanya mengurangi biar nggak ngelak gitu kalau komputernya suka ngelak ngelak oke gitu aja lagi ya ini kalau mau topologi kalau mau nginjin tanah tulis gitu tambahin objek spline ini buat realnya ini buat headset kayak semboyan-semboyan itu kayak sinyal macem-macem track marknya ini udah ini buat garis untuk mengetahui panjang garisnya taruh kamera buat shoot kamera yang gimana gitu oke copy paste kalau pengen copy area nya dan paste tinggal klik paste layar kalau di test 2009 belum ada ini fungsinya buat lapisan lapisan rindu lapisan apa ya intinya sih ya buat nutup bagian gitu jadi mengindikasikan bahwa layar yang aktif yang di gunakan yang mana ini untuk drift train atau untuk keretanya ini bisa disini tinggal masukin realnya aja tarik terus taruh deh keretanya disini udah gitu ya udah kalau udah tinggal di drive atau controller v2 ini gak di save ini gak di save ini gak di save aja ya kalau saya mau terset aja oke gitu aja tutorial dari saya sampai jum 4 dari kesempatan berikutnya kalau ada salah kata saya mohon maaf ya ada kurangnya saya mohon maaf ada lebihnya itu jangan bonus aja selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati